iya tuh kerjanya tuh ih makanya tuh aku laras wat tuh tadi apa tuh makanya tadi nengok jadwal kerjanya kok bunda baru nyadarin kemarin pas malam-malam loh kok ini sampe jam dari jam 9 sampe jam 0 pagi bertur-turur ini apa nih apa ini gue bersih genteng awas aja kalo nyuruh tegel kamu engga langsung udah ga mau loh setahun 8 bulan saya kerjanya udah begini masa yang lain ga bisa sih percuma dong ngajari pegawai baru nge-pernyapu segala macem kalo masih aku juga ngelakuin iya capek kan badanku ini kadang-kadang ga ngapak perhatian sih kemarin aja temen muda kamu lobby, aku ga mau lobby katanya jadi bunda terus jadi semua semua bunda makanya ntar kita libur biar kalo kita ke Indonesia biar 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 dihajar yang lainnya mereka kan ngerasain ga ada bunda gitu karena bunda yang paling tanggung jawab kalo kerja kan cepet terus bunda ga bisa percuma dong bunda ngajarin pegawai baru semua bunda ajarin dari kasir dari service lobby service segala macem itu kan gunanya untuk mereka biar kalo bunda ga ada dan untuk rolling diputar gitu loh masa harus bunda terus capek gila gak mau aku aku cari kerja ini soalnya kemarin kan juga bunda mau ngedaftar yang mau ngamarin diri masakit cuman B anus bunda ada di bank bisa diminta ga gun bisa ga kalo kita ya bisa dong kalo mereka masih ada dokumen mereka minta-minta ini renung dari yang bodafan itu loh karena kamu udah depan waktu itu ada bayar apa HP gitu jadi itu di box bank itu disimpan bisa diambil ya ngapain pula bunda simpan-simpan apa tuh apa namanya sertifikat sekolah itu kan masih ada ga kuncinya ada kuncinya cuman orang banknya bilang kalau kamu mau ngambil itu kamu harus tanya dulu sama ini bodafonnya oh bodafonnya lagi ngapain sih ngurusin bodafon tapi kan bunda udah lunas juga atau masih ada ya makanya nanti bunda mau tunjukkannya dari pengacara itu ribet itu memang kadang bank ini makanya bunda ga mau lagi pake bank itu lagi ngapain urusannya sih kontrak hempor sama bank khas yang di mana? dibukan khas padoce bank oh doce bank yang disini? iya ini kotak ya Allah gak pake BH pentilnya segede-gede segede-gede pentil kambing segede-gede pentil kambing segede-gede pentil kambing makasih bun kok bunda keliatan aja sih pake baju putih nampak pentilnya ya Allah segede pentil kambing pentil kambing kayak gimana ya? mentang-mentang anget ya langsung segede pentil kambing padahal kalo kami beranak itu bunda di bank gitu itu kan menguntukkan bank juga gak harus nanti bunda nanti bunda nih nanti kakak ini misalnya dibilang ini kontrak kamu mau selanjutkan seumur hidup selamanya gitu karena udah berbatas 2 tahun disitu baru bunda kasih komentar kalo saya mau kontrak seumur hidup saya akan lakukan seumur hidup tapi tolong kerjaan saya dikurangin jamnya dan saya gak mau siap malam terus diputar seumur pagi kalo mau kalo gak mau sudahpung gak ada komentar lagi kalo gak mau saya keluar dengan jalan itu aja gak di hard rock cafe di ini ya di apa shopnya dia nyari ada tile site pun apa tuh kerja di tile site di shopnya yang jual-jual kaos jual-jual itu di Landungsbruke souvenir dan dia dia nyari gak mesti pake bahasa jerman mana ini longan kerjaannya dimana di hard rock cafe dimana di Landungsbruke apa Landungsbruke dia mau ngapain mid-abad ya di Hamburg dicari volcet atau tile site intinya jobnya adalah bergerusung beratung kalo misalnya ada yang beli pedi shopnya itu loh bun oh jadi ini ngelain yang pembeli yang di ngelain yang di shop yang itu iya bunah mau dong gini-gini gitu iya kan dan gak capek coba deh coba deh di hard rock coba deh coba kasih lambaran dulu dia bisa pilih mau rusi speci atau taksi apa itu mau pagi siang atau malam aduh apa sepatunya gede kali suara sepatunya suara sepatunya bikin ngalangin suara kamu apa dan ini gak perlu kain intinya 8 jam sehari bebas mau pagi siang atau malam siang aja deh siang sampai malam jam berapa dia fleksibel abad site terus provision udah intinya kain udah mau dong bunda yang pentingnya ramah aja kan yang penting ramah aja ya udah keluar biar keluar yang mau bunda ramah-ramah ya udah kalau mau beli baju gak borong semuanya ya dan cari misalnya aku mau butuh ukuran segini ya bunda cari-cari udah gitu biar itu kayaknya pas tuh buat bunda itu ya udah nanti aku beware benin ya kalau misalnya nanti dia bilang minta robot nanti kita coba sekali terus kalau dia bilang oke boleh nanti aja deh di rumah aja di rumah aja udah di hatrok cafe ya bagian baju-baju mereka lagi butuh bagian shopnya yang jual-jual baju di hatrok itu ya baju gelas-gelas souvenir itu loh maulah bunda pernah pernik tau-tau jadi kayak iya sini beli gitu kan nanti nyoba jual untuk bunda antar gitu ini suka ada kolektor gitu kan setiap negara setiap kota ngumpulin kan souvenir hard knock mau dong bunda coba di studio mau deh mau deh jadi emang turis sih yang dateng kesana ya nanti bunda pake-pake bahasa paris dari mana dari paris dari tali dari mana ya kan lancur gue buat semua itu nanti coba deh nanti buat verbungnya ya ngelamar ya nanti kalau katanya pro betak pro betak dulu kalau katanya udah bisa nanti bilang saya mau kerjanya awal bulan awal bulan Juni pulang dari Indo pulang dari Indo udah kalau ada McDonald aja aku langsung kok bisa bisa bunda kan gak butuh duit yang penting butuh butuh buat cuman cuman Magdi bagusnya nanti Umba Prispet aja tuh bun ya kita kita coba dulu lah emang ada Umba Prispet ini kan pasti proba dulu dia gak mikir langsung alah gak usah Umba Prispet Umba Prispet dia juga 3 tahun baru Umba Prispet buat ovenhouse oh parahnya juga 3 tahun kan 2 tahun karena kemarin harus kerja dulu 5 tahun baru gila memang kan ah capek ah agak lah gak usah mikirin tinggal di Jerman selamanya lah kan bunda mah gak bunda gak mikir kerja gak mikir tinggal di Jerman seum kan bunda udah udah 48 juga kan terima kasih